langsung saja teman-teman jadi jika kalian menggunakan kamera CCTV ISEC yang seperti ini teman-teman atau yang menggunakan aplikasi V380 Pro jadi disini teman-teman kalau untuk merekam video bisa teman-teman gunakan kartu memori nah disini ada kartu memorinya atau jika teman-teman tidak mau menggunakan kartu memori, nah teman-teman bisa menggunakan penyimpanan cloud penyimpanan cloud itu adalah penyimpanan online atau penyimpanan di servernya V380 Pro jadi untuk menggunakan penyimpanan cloud teman-teman klik di bagian bawah setelah aplikasinya kebuka nah disini jadi disini kita klik yang ini teman-teman oke kita klik yang disini atau oke disini tidak bisa, nah yang ini jadi disini teman-teman untuk uji coba, nah ada trialnya hanya mendukung satu perangkat dan menggunakan 8GB storage online ini harganya 0,01 dolar teman-teman ini ajaannya lah untuk uji coba selama 10 hari kemudian jika kita cek yang berikutnya nah disini ada paket basic 16GB storage hanya mendukung satu perangkat ini bisa merekam selama 20 hari oke nah disini teman-teman oke kalau lifetime-nya atau seumur hidup nah 99 dolar hanya digunakan ke satu perangkat satu bulannya lebih kurang 5 dolar ini oke untuk per satu tahunnya 27 atau 28 dolar teman-teman oke ini adalah paket basic selanjutnya ada yang standarnya nah standarnya untuk lifetime-nya 139 dolar satu bulannya lebih kurang 6 dolar kalau satu tahunnya lebih kurang 37 dolar dan ini support untuk 2 perangkat dan ini ukurannya 32 giga storage online-nya oke bisa teman-teman gunakan untuk 2 kamera oke selanjutnya ada yang advance nah ini 80 hari ini mendukung sampai 4 teman-teman 4 kamera dan harganya disini lifetime-nya 200 dolar satu bulannya lebih kurang 9 dolar 12 bulannya ini 56 dolar lebih kurang oke nah itu saja ada yang paket profesional nah ini sampai yang profesional ini support sampai 8 kamera 128 giga storage online ini bisa kita lakukan perekaman selama 160 hari butuh turut harganya yang 12 bulan disini lebih kurang 112 dolar satu bulannya disini 16 dolar nah untuk seumur hidup atau lifetime-nya atau unlimited ini lebih kurang 300 dolar teman-teman nah ini bisa teman-teman gunakan sesuai dengan kebutuhan oke misalkan kita mau beli disini nah misalkan yang standar nah ini kita klik yang ini oke untuk beli disini bisa gunakan paypal atau macam-macam nah disini ada gopay, ovo, supipay juga bisa teman-teman oke nah disini bisa bisa kita cancel kapanpun oke ini bisa kita klik konfirmasi misalkan teman-teman menggunakan paypal oke kalau yang menggunakan yang di bawah bisa kalian pilih teman-teman sesuai dengan kebutuhan oke kalau kita pilih yang di bawah klik konfirmasi nah ini untuk aktifasi ada misalkan kalau keadaan luar sana teman-teman nanti bisa menyambungkan kembali teman-teman nah ini bisa ini saya klik yang ini di aktif auto renewal oke ini kita klik konfirmasi oke nanti akan muncul pembayaran teman-teman nah ini ada pembayaran supipay atau pembayaran lainnya jadi nanti kalau sudah teman-teman pilih pembayaran kalau pembayaran sudah sukses nah nanti teman-teman akan dapat menggunakan manfaatnya sesuai dengan yang tadi kita beli teman-teman oke ada penggunaan eksis atau supipay dana bisa juga lewat indomaret atau alfamat juga bisa teman-teman oke nanti setelah teraktif maka ini bisa digunakan paket yang terinya kita beli paket yang standarnya oke jadi lebih kurang seperti itu teman-teman cara untuk beli penyimpanan cloud atau penyimpanan online kamera CCTV V380 Pro nya lebih kurang seperti itu caranya selamat menikmati selamat menikmati